Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Aris Yoyok S.A.G Kemudian yang saya hormati Bapak Tarkit Erdianto Anggota DPR di Kabupaten Sedarjo Dari fraksi PDI Perjuangan Bukan PDIP ya PDI Perjuangan Gitu Pak Tarkit untuk lengkapnya Mohon digarisbawahi Dan diingat-ingat Bapak Ibu Kemudian saya hormati Bapak Ahmad Muzayin S.O.S.I Dari fraksi PKP Bapak Ibu semua sudah tepang Ibu sama Mas Zayin Yang saya hormati Bapak Dan Ramel Atau Bapak Kapolsek Atau yang mewakili Kemudian Yang saya hormati Dan saya banggakan Kepala Desa Sawot Ratap Berserta seluruh jajaran perangkat desa Kemudian Para tokoh agama Tokoh masyarakat Ketua BPD Berserta seluruh perangkat Kemudian LPMD Ketua RT RW Ketua PKK Desa Sawot Ratap Dan juga Ketua Takmir Masjid Desa Sawot Ratap Serta Hadirin Bapak Ibu sekalian Para undangan Yang berbahagia Puji syukur Marilah senantiasa Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Ma'asa Karena atas rahmat Dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan Malam hari ini Alhamdulillah Tidak hujan Memang sesuai dengan Predisinya Pak Kepala Desa Kita semua masih dalam Keadaan sehat Wa'afiat Amin Soal dan salam Semoga tetap terjurah Kepada jurnian kita Nabi Muhammad S.W.A.W. Bapak Ibu hadirin Saya hormati Ini pasti Panjendangan semua Sudah galau Tingkat Dewa Pada Menunggu kehadiran Bapak Bupati Sidoarjo Jadi kami sampaikan Saat ini Beliau Masih ada di Pendopo Untuk menerima Halal-bialal juga Bersama tokoh Agama Sekabupaten Sidoarjo Info yang terakhir Insya Allah tetap akan Berkunjung Ke Desa Sawot Ratap Akan menyusul Kita harapkan Mudah-mudahan Beliau Berkesempatan pada Malam hari ini Bertemu dengan kita semua Kita doakan Oke Bapak Ibu Yang berikutnya Kami sampaikan Karena ini momennya juga Idul Fitri Maka Saya Selaku Purku Pimcam Gedangan Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah Takobalawa Humina Waminkum Takobal Yakarin Siamana Wasiamakum Minal Aizin Wal Faizin Mohon maaf Lahir dan Batin Sami-sami Berarti kosong-kosong Pak Ibu Kosong-kosong Tadi Sempat disinggung Bapak Kepala Desa Ini Banter ya Suaranya pesawat Ternyata Dampaknya luar biasa Ini tiap hari Suaranya Bapak Dalu-dalu Dalu-dalu Sebiasanya Buka Buka Turun Saga Saga Tahajun Alhamdulillah Baik Tadi disinggung Sedikit oleh Bapak Kepala Desa Bahwasannya Ini sudah Memasuki Tahun Politik Baik Nah ini Yang di depan ini Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Ada Pak Tarkit Dan Pak Muzahin Beliau ini Putra Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sejarja Yang mana Secara Trek Likot Menurut saya Baik Beliau berdua Dan juga Memberi kontribusi Yang luar biasa Kepada Sisa Saudratap Untuk itu Mohon Supportnya Panjendengan Untuk beliau berdua Dan kita doakan Sama-sama Semoga Tahun depan Terpilih Kembali Amin Untuk beliau berdua Dan untuk Bapak Ibu Semuanya Karena ini juga Memasuki Tahun Politik Itu Mohon Menjaga Kondusivitas Di wilayah Karena tahun depan Yang kita Pilih Banyak Sekali Jadi Mulai dari Pilek Dan juga Pilpres Dan setelahnya Baru juga ada Pilkada Jadi Ini Apa namanya Butuh Ya butuh Ini gak kaken Mekir Saya karimele Ibu Pilihlah Yang Yang baik Yang amanah Dan untuk Saudratap Sendiri Ini Saya Lihat Sudah Sangat luar biasa Kemajuan Desanya Ini Kegiatan Seperti ini Dikover Sepenuhnya Oleh APBD Ini perencanaannya Berarti Hebat Tepuk tangan Untuk Pak Kepala Desa Sampai Sampai Kekurangannya Pak Lurah Bisan Pak Kades Pak Kades Ini Ujung Tombak Jadi Ujung Tombok Jadi Ya Salah Pak Lurah Tapi Luar biasa Pak Sanuri Ini Sangat Perhatian Dengan Warga Bapak Ibu Saing Bapak Ibu Menyenangkan Nyuntulung Disupport Pak Kades Dan untuk Mencapai Visi Dan misinya Hingga Masa jabatannya Habis Nyuntulung Didukung Terus Kemudian Ini Momen yang baik Juga Kami sampaikan Permunan maaf Juga Bahwasannya Desa Saudratep Ini Masih terkena Dampak Macet Luar biasa Nanti Kalau Keluar Kesana Jadi Mohon maaf Ketambahan Lagi Pembangunan Flyover Yang belum Selesai Insya Allah Tahun depan Baru Selesai Untuk itu Kami Tersama Pemerintah Juga Mohon Dimaklumi Sekali lagi Mohon maaf Mohon maaf Dan Mohon Maaf Jadi Kalau Ruwet Ke arah Sidoarjo Kota Panjenengan Enjoy Mohon Tolong Terus dukung Pembangunan Di Sidoarjo Terutama Infrastruktur Karena Bapak Bupati Sangat Apa namanya Mengenjot Memprioritaskan Terkait dengan Infrastruktur ini Salah satunya Itu tadi Untuk Fronted Route Sendiri Alhamdulillah Sudah Mulai terlihat Dan Dalam Waktu dekat Juga akan Sudah Mulai Lancar Cuma Memang Tetap Terkendala Dan Yang Paling Viral Yaitu Perapatan Gedangan Jadi Mohon Dimaklumi Dan Jangan Dipiralkan Lagi Spiral Perapatan Gedangan Jadi Enjoy Sajalah Kita Nikmati Saja Dan Sedikit Banggal Perapatan Gedangan Terkenal Terkenal Tercemar Oke Terus Yang lainnya Saya Tetap Menyampaikan Pada Panjir Dengan Mungkin Banyak Sekali Nanti Program Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Tentunya Semuanya Untuk Masyarakat Desa Saud Ratap Nah Kemajuan Desa Saud Ratap Desa Dibawa Kemana Itu Bergantung Kepada Warganya Untuk Itu Siapa Lagi Kalau Tidak Panjir Dengan Semua Yang Ikut Menjadi Subyek Dan Objek Dari Pembangunan Desa Saud Ratap Menuju Kemandrian Untuk Itu Terus Panjir Dengan Semua Di Momen Ini Saya Harap Selalu Semoga Sehat Sehat Amin Sejahtera Semua Masyarakatnya Amin Karena Kemarin Sudah Kita Sudah Meninggalkan Bulan Romantan Semoga Tahun Depan Kita Bertemu Kembali Dengan Bulan Romantan Amin Terus Berikutnya Tetap Berkatnya Sesuai Dengan Kapasitas Kemampuan Masing-masing Dan Semoga Panjir Selalu Di Diridui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Setiap Langkah Dan Gerak Amin Dan Amin Saya rasa Itu Mungkin Yang dapat Saya Sampaikan Selagi Selamat Idul Fitri Dan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!